Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat cisplatin. Cisplatin adalah obat kemoterapi yang digunakan untuk menangani beberapa jenis kanker, seperti kanker ovarium, kanker testis, atau kanker kandung kemi. Obat ini dapat digunakan sebagai pengobatan tunggal atau dikombinasikan dengan obat-obatan anti-kanker lain. Cisplatin adalah obat kemoterapi yang mengandung platinum. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan DNA sel sehingga bisa memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat cisplatin termasuk obat kategori D. Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Cisplatin dapat terserap ke dalam asi. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dengan dokter. Dosis dan aturan pakai cisplatin. Dosis untuk kondisi kanker ovarium yang sudah menyebar atau bermetastasis yaitu 75-100 mg per meter kubik luas permukaan tubuh atau LVT per siklus tiap 4 minggu. Obat ini akan dikombinasikan dengan sikloposfamid. Dosis untuk kondisi kanker testis yang sudah menyebar yaitu 20 mg per meter kubik LVT selama 5 hari per siklus. Dosis akan diulangi kembali tiap 3 minggu. Obat akan dikombinasikan dengan bleomisin dan etoposid. Dosis untuk kondisi kanker kandung kemi tingkat lanjut yaitu 50-70 mg per meter kubik LVT per siklus tiap 3-4 minggu. Dosis akan disesuaikan dengan radioterapi atau kemoterapi yang sudah dijalani. Interaksi cisplatin dengan obat lain. 1. Penurunan efek terapi dari cisplatin jika digunakan dengan pyridoxin. 2. Penurunan efektivitas vaksin influenza trivalen atau vaksin influenza quadrivalen. 3. Peningkatan risiko terjadinya infeksi jika digunakan dengan topasitinib. 4. Peningkatan kadar cisplatin dalam darah jika digunakan dengan tavenokuin atau trilacitlip. 5. Peningkatan risiko terjadinya keracunan cisplatin jika digunakan dengan palivermin. 6. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan ginjal atau kerusakan telinga jika digunakan dengan ampotericin B, sidopovir, atau bacitracin. Efek samping cisplatin yaitu mual atau muntah, hilang selera makan, diare, hilang kemampuan indera pengecap untuk merasakan makanan atau minuman yang dikonsumsi, rambut rontok. Efek samping serius cisplatin yaitu mudah memar, mimisan yang semakin sering dan sulit berhenti, atau gusi berdarah, rasa sakit, kemerahan, atau bengkak pada area kulit yang disuntik, sakit di belakang mata, pandangan buram, atau buta, sakit kepala, kejang, atau gangguan mental dan suasana perasaan, nyeri dada atau bengkak, nyeri, dan kemerahan pada kaki, gangguan pendengaran yang bisa ditandai dengan gejala berupa tinnitus, tuli mendadak, atau kesulitan mendengar suara bernada tinggi. Gangguan fungsi ginjal yang bisa ditandai dengan gejala berupa bengkak di kaki, jumlah urin yang sangat sedikit, atau jarang buang air kecil. Penyakit infeksi akibat rendahnya jumlah sel darah putih yang bisa ditandai dengan gejala berupa, sakit tenggorokan, demam, batuk, atau saryawan. Gangguan fungsi sistem saraf yang bisa ditandai dengan gejala berupa berkurangnya refleks, munculnya rasa terbakar, kesemutan, atau mati rasa pada kaki dan tangan. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.